Halo teman-teman semua, saya akan mereview kembali materi demukur tanah pertemuan ke-11 dan ke-12 menggunakan data KPP Kota Mubagu yang telah disediakan ini dengan data ini disediakan gambar berupa titik kontrol dengan titik detailnya beserta koordinat titik 1 dan titik 2 dan diameter antara titik 1 dengan yang lainnya lalu yang pertama-tama kita akan membuat point dengan command di AutoCAD point spesifik poinnya 1000,1000 dan titik B dengan koordinat 1000,1050 setelah itu kita zoom extend dan kita akan membuat titik 3, 4, 5, 6, dan seterusnya menggunakan perpotongan dari dua lingkaran disini kita akan masukkan command circle untuk mendapat lingkarannya untuk ini yang pertama D13 dengan jaraknya 82,64 nah tinggal kita masukkan circle lalu kita masukkan circle lalu kita masukkan circle yang kedua lalu diameter 1 ke 3 yaitu 82,64 lalu kita buat circle yang kedua circle, 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 circle lalu kita klik base pointnya titik 2 dan diameter 2 ke 3 yaitu 37,52 nah lalu kita akan membuat point titik 3 di perpotongan antara kedua lingkaran ini nah sebelum itu jangan lupa kita aktifkan all snapnya all snap intersection jangan lupa diaktifkan oke lalu kita bikin point di perpotongan antara dua lingkaran ini setelah itu kita hapus lingkarannya supaya tidak mengganggu nah ini akan kita lakukan terus sampai ketemu semua titik menggunakan diameter yang telah disediakan selanjutnya untuk circle circle base nya 2 diameter ke 4 66,57 lalu kita buat circle lagi base nya 3 dengan diameter 34 37,63 kita lakukan seterusnya sampai semua titik tergambarkan ke-eset dari sampai menghubungkan titik titik kontrol ini setelah itu kita lanjutkan membuat titik detailnya bidang A, B, C, D, E, F, G, H menggunakan perpotongan dua lingkaran seperti tadi yang pertama itu circle dengan base pointnya titik 1 ke H yaitu 26,46 circle lagi dengan titik 2 49,0 lalu kita bikin point yang memotong di sini setelah itu oh iya supaya tidak membingungkan kita bikin teks di sini 0 1 tinggal kita copy paste setelah itu kita lanjutkan lagi membuat lingkarannya circle dengan titik pusat 2 diameternya 25,69 circle titik pusat 3 diameternya 31,50 lalu kita bikin point di perpotongannya dan kita hapus lingkarannya supaya tidak mengganggu kita bikin circle kita bikin circle lagi titik base nya 2 dan diameternya 31,28 kita bikin circle lagi dengan titik base nya 3 diameternya 32,35 kita bikin point di perpotongannya di sini lalu supaya lebih jelas akan saya zoom extend titik pita jangan lupa biar terkelihatan lalu kita bikin circle lagi jangan lupa isan kita hai 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 Terima kasih lalu kita bikin polyline kita zoom extend lagi tinggal kita kasih teks selamat menikmati nah sudah sama setelah kita namai lalu kita akan mengukur panjang ha nya untuk keperluan nanti bim alih kesini setelah itu kita akan menambahkan gambar yang ada di Google Earth KPP Kota Mubagu ke dalam AutoCAD nya sebelum itu kita akan tulis dulu koordinat di sini di pojokan sebelah kiri yang bisa kita gunakan untuk Desk Point nya yaitu ini 64,981 ini kita copy ke Notepad ya ini sudah saya copy tadi setelah itu kita copy lagi untuk nanti saat mengubah koordinatnya nah setelah itu kita screenshot atau print screen gambar Kota Mubagu ini nah tapi sebelum itu jangan lupa diubah nih tilt and compare supaya gambarnya lurus setelah kita screenshot atau kita print screen lalu kita masukkan gambarnya dengan perintah image attach atau capture open ok misal disini lalu kita zoom expand setelah itu kita kecilin dikit kita zoom expand lagi lalu kita buat garis polyline di sebelah sini pojok sampai ke pojoknya lagi nah setelah itu kita kasih perintah scale scale lalu kita pilih objeknya enter setelah itu base pointnya pojok sebelah kiri dari garis garis yang telah kita gambar tadi setelah itu kita pilih reference kita pilih garisnya lalu kita tadi sudah ukur garis yang ada di gambar yang telah kita buat sebesar 32,54 tidak salah setelah itu kita enter setelah itu kita zoom extend lagi kita akan pindah gambar ini ke sini tapi sebelum itu kita rapikan dulu point kita supaya tidak terlalu membingungkan caranya pindahnya kita move kasih command move select objeknya enter setelah itu kita base pointnya ini kita tinggal klik aja kita pindah ke sini bentar bentar lalu kita zoom extend lagi nah karena gambar yang telah kita buat tertutup dengan foto kppnya kita harus membuat fotonya itu di bawah gambar-gambar kita caranya dengan menggunakan draw order kita klik kanan gambarnya kita klik pinggai gambarnya dulu maaf bentar dan garisnya lalu klik lalu kanan draw order send to back nah setelah itu kita akan meluruskan ini gambarnya dengan foto yang telah kita buat dengan menggunakan rotate namun sebelum kita rotate kita harus mengetahui berapa sih sudut yang mau kita rotate nya itu dengan command dimang namun sebelum kita command dimang kita ganti style nya dulu modify ini decimal degree jadi jangan lupa diganti degree minit second ini seperti biasa decimal koma ok close dim ang ok bye m im ap a e nah kita sudah ketahui ini 24 derajat 11 menit 42 detik setelah itu tinggal kita rotate namun sebelum kita rotate kita harus kunci dulu gambar kpp nya dengan cara layer kita bikin layer lalu new layer kpp dan jangan lupa kita kunci layarnya supaya kalau nanti kita rotate gak ikut ke rotate terus kita change objeknya ini sama ini enter properties layer kita masukkan layer nya kpp enter enter nah ini udah gak bakal bisa ke rotate kalau kita mau rotate setelah itu tinggal kita rotate objeknya kita pilih semua setelah itu kita enter space point nya ini kita rotate 24 derajat 11 menit 42 detik enter nah ini ada kesalahan karena kita tadi belum mengatur units nya jadi kita harus atur units kita kasih command units enter decimal ini udah benar nah ini degree minute second kita atur kayak gini meter nah direction nya itu 0 oke oke setelah itu baru kita rotate update lagi objeknya semua oke 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 nah ini sudah kita rotate setelah itu tinggal kita pindah koordinatnya sesuai yang kita tulis di notepad tapi sebelum itu kita buka dulu kuncinya supaya bisa ke retage move nah setelah kita buka kunci layarnya lalu kita pindah koordinatnya move objeknya ini tapi sebelum itu kita sudah catat ini nya yang sudah kita catat tadi kita copy nah kita move select objeknya semua paste pointnya di titik H lalu kita replace ke sini enter setelah itu di titik kita zoom extend ini titiknya menumpuk kita ddb type biar kelihatan titiknya dulu oke lalu kita zoom extend lagi kita kelihatin titiknya lagi ya ddb type ini kan tadi oke nah ini sudah jadi gambar beserta titik-titik pointnya dan koordinat yang tepat seperti di google terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat sukses luasnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati